Pada saat semuanya panik, banjir, yang mereka tahu cuma mereka emang gak akan selamat. 1979 April 27, sosok perempuan meninggal di tempat ini. Mereka kangen untuk menghabiskan waktu bersama, mereka pun gak masalah kok, mereka gak jadi masalah kalau mereka dipindahin di tempat ini, tapi yang mereka harapkan masih ada yang datang untuk menjenguk. Sosok perempuan yang seperti ini dicepuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Ini? Iya. Oke. Tapi ini yakin tempatnya yang ini? Iya, si pohon ini. Menarik, menarik banget. Karena sebenarnya dari awal tadi kita datang, aku malah ngeliat sangat jelas ini. Aku dapat kejadian yang sangat-sangat jelas kalau dulunya di belakang kita, tepat di belakang kita bertiga sekarang, itu adalah tempat menaruh bangkai perahu. Para tentara Vietnam itu datang kesini tuh mereka menggunakan perahu kayu, yang memang beberapa dari perahunya itu mengangkut prajurit Vietnam yang sudah dengan keadaan kritis, penuh luka. Kak, kenapa dari tadi ngarahin ke sana tuh kenapa? Ngerasa ada sosok, entah itu sosok apa, cuma ngerasa ada sosok di, ini kan pohon di baliknya pohon ini. Merinding. Merinding sama panas. Dia kan saat ini berpindah tempat, dia menjauh. Tapi ada langkah yang dia tuh menandakan kalau pada saat tadi kita menyebutkan tentang perahu Vietnam itu, karena kedatangan dari prajurit Vietnam itu, mereka datang di tahun 1977. Dan itu masih datang 11 orang. 11 orang prajurit Vietnam, lalu bertambah, bertambah ribuan orang datang kesini, itu sampai 1981. Dan bener, kalau tadi ngomongin tentang tempat yang bikin Fasha juga ngerasain merindingnya, itu penyebabnya, salah satunya karena sampai saat ini, masih banyak banget prajurit Vietnam yang sering menunjukkan eksistensinya dengan derap langkah para prajurit Vietnam. Entah apa yang dirasakan oleh Rudy, hingga seketika berlari menuju ke sebuah tempat. ke sini ke sini. Pak Rudy tunggu! Kenapa Kak? Maaf. Saya tadi benar-benar ngerasa kayak ada sesuatu, ada suara menyayat hati, kayak suara yang menghibah, dan kayak nggak tahan gitu pengen nyamperin mereka. Dari mana? Di sekitar sini. Apa sosok Vietnam kah atau? Ini? Tiba-tiba? Kenapa? Dengar nggak sih? Jadi di atas sana. Ada suara. Dengar nggak? Kak Rudy, aku dapat gambaran jelas, saat ini, saat ini ada sosok yang keluar, ada yang keluar, sosok perempuan, seperti tersakit, kesakitan yang benar-benar. Jujur, saat ini aku dibikin ngerasain, sakit banget di bagian sini, sosok wanita. Kenapa dia? 1979 April 27, sosok perempuan meninggal di tempat ini. Di rumah ini, di tempat ini, di titik ini, mungkin itu yang tadi Kak Rudy bilang, dia ngerasa kesakitan, kesedihan, dan adanya sosok tua, yang memang dia dari tadi mendekat, sosok perempuan itu mengatakan berkali-kali berontak, ada gerakan berontak. Dia melawan para prajurit Vietnam lainnya, karena sosok ini tuh diperkosa. Lalu dia memilih untuk meminum seperti cairan, dan menghabisi nyawanya sendiri di tempat ini. Karena dulunya yang aku lihat, daerah yang tadi kita sempat lari ngejar Kak Rudy, itu tuh daerah permukiman mereka pada saat mereka masih mengungsi. Mengungsi, oke. Dan emang rame banget, jadi kalau di daerah sana itu tempat untuk menyimpan para peralatan perahu, ya alat perang, perahu, semuanya. Nah di sini, arah sini itu tempat mereka untuk beristirahat. Oke. Jadi emang sosok perempuannya itu menangis. Karena dia masih menarik mundur badannya, dia memposisikan, dia benar-benar takut. Dia sampai turun ke bawah, berkali-kali dia menggerakkan tangan, seolah-olah dia marah. Dia marah sama kejadian yang dialamin. Karena sebenarnya tujuan dia tuh untuk istirahat. Dia mau datang kesini agar tidak terlibat dalam peperangan itu. Tapi ternyata di sini malah dia diperkosa. Dia diperkosa. Tapi sebelumnya berarti dia itu meninggalnya bukan karena dibunuh di sini. Bukan. Dia yang memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri. Eh, tiba-tiba. Ini tanda karena sebenarnya kita akan memasuki waktu dimana dimensi mereka makin terbuka. Tim, aku boleh minta night vision? Eh, Fasya coba untuk ngerasain. Minta tangan, Kak. Minta ngerem, deh. Terus, apapun yang Kak pegang, Kak ngerasa lembab, Kak ngerasa nyium bau apapun itu. Tolong dikasih tahu. Karu dibantu jaga. Terus, aku bakalan coba di samping sini ya. Oke. Boleh ke bawah, Fasya. Ke bawah terus. Gerakin. Jongkok. Ikutin apapun itu. Sementara. Kenapa ngarahin kamera ke sana? Kenapa? Yang kurasain tuh malah beda loh kali ini. Beda? Sedihnya sih yang dapat. Sedih? Tim boleh normal lagi? Oke. Kenapa tuh? Nangis. Fasya nangis. Boleh minta tisu. Kenapa sampe? Mungkin kalau biasanya aku ngerasain tuh kan takut merinding ya. Ini lebih ke... Sedih ya. Sedih? Terus kayak rasa sakitnya. Kayak dihianatin gitu. Oke. Oke. Jadi Kak Rudy tadi, kenapa mungkin sosok itu tidak menarik aku dan juga Kak Rudy? Karena dia tahu kita berdua tuh mampu untuk berkomunikasi sama dia. Tapi Fasya sebagai orang yang tidak bisa berkomunikasi, dia malah tertarik buat, ayo coba masuk kesini. Yuk. Kita coba... keluar dulu kali ya biar Fasya juga bisa netral lagi. Keluar ya. heap 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 Terima kasih.